selamat menikmati karmiknya, atau perjalanan cinta mereka, kalian bayangkan ya, orang yang kalian dilkan, insya Allah ini bisa membawa energi ya, dalam hubungannya mereka, 90% tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing, jangan percaya tarot 100%, karena tarot bukan Tuhan jadikan payung readingan aku, sebagai pager kalian oke, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahim ok, kita lihat ini tentang dia ya, perjalanan cinta mereka dia orang yang kalian dilkan, dan orang ketiganya ini dan ini adalah Hubungannya mereka Ini energinya mereka dulu Dan ini energi dalam hubungannya Kita lihat The Hermit Energinya dia lagi banyak Merenungi hidup ya Karena Mencoba menjaga rahasia Dan mencoba Mencari jalan Atas masalah yang terjadi Energinya dia ini Banyak mengoreksi diri sebenarnya Ya Banyak mengoreksi diri Atas kesalahan dia Dan juga rahasia dia Dengan orang ketiga ini Ya Dan aku lihat ya Walaupun dia dengan orang ketiga Tapi energinya ini merasa Kesendirian Ya Dia coba mencari jalan Nanti kita lihat Clarify-nya Kita lihat dengan orang Yang dia jalani sekarang Nine of swords Oke Kalau aku lihat ini Orang ketiganya juga Merasa gak nyaman sih Sebenarnya ya Dengan posisinya dia Karena dia udah tahu Orang yang kalian dilkan ini Sedang ingin sendiri Sedang ingin Mempelajari kehidupannya dia Walaupun bersama Dia juga gak nyaman Ya Gak nyaman Atas Koneksi ini Kita lihat Energinya mereka berdua Menggantung Ya Energinya Walaupun mereka bersama Tapi merasa sendiri ya Tidak Tidak merasakan kebahagiaan Tidak merasakan Kesempurnaan lagi Gitu ya Dan Energi hubungannya mereka ya Banyak sekali Kegelisahan dalam hidup mereka Banyak sekali Permasalahan yang tidak terselesaikan Dan rasa takut Ya Takut akan Rahasianya mereka Masing-masing Ya Karena aku lihat tuh Ya Salah satu dari mereka ini Ada yang ingin kembali Kepada pasangan sahnya Ingin kembali membina Karena alasan anak Ataupun Karena kebahagiaan Kita lihat Perjalanan Percintaannya mereka Perjalanan Percintaannya mereka The Queen of Pentacles The Queen of Cups Seven of Wands And the Knight of Wands Kamu sudah menutup diri ya Sudah berpikir Fokus dalam pembinaan diri Dan Kamu juga sadar gitu loh Segala sesuatunya Pasti ada batasnya Gitu Kamu berpikir untuk Belajar sabar Sukseskan hidup kamu lagi Ya Ini yang kamu Lakukan Kita lihat dia Perjalanan Percintaannya mereka ya Nine Eh two of wands Three of wands Uh Oke The Empress The Empress ya Sama the seven Of Pentacles So Aku ngeliat disini Perjalanan Percintaannya mereka ini Ya hanya Menunggu Waktu gitu ya Tentang Masa depan mereka Karena yang aku lihat Mereka masih Berharap Ya keberkahan dari kamu Kenapa Ya Karena kamu orangnya tulus Ketika mencintai sesuatu Dan Dia tahu Kalau Orang ketiganya ini Paham Kalau Orang yang kamu dealkan Ingin kembali lagi Ke kamu Dan dia stress Makanya Karena Dia masih Orang yang kamu dealkan ini Masih berharap Membangun kembali Kisah cinta Untuk masa depannya Gitu ya Bersama kamu Ditambah lagi Kamu orangnya Banyak Bersyukur Ya Dan Sabar Dalam Mencintai Aku ngeliatnya Makanya Dia depresi Ya Perjalanan Percintaannya mereka ini Gak nyaman Ya Ada suatu pilihan Dan dia tahu itu Dia tidak akan bisa Menjadi orang yang pertama Ya Untuk orang ketiganya Dia sadar Satu hari nanti Yang kamu dealkan Bisa kembali ke kamu Tapi memang Butuh waktu Ada yang sampai 7 tahun Atau 7 bulan Ya Di sini Kita lihat Perjalanan cinta mereka Tuh ya Tuh ya Pentacles Dia tahu banget ya Tidak bisa menjadi orang pertama Ataupun Yang diprioritaskan Tuh ya Selalu menduakan cinta Banyak keraguan Tentang ketulusan cinta Ya Banyak Kegalauan Kegalauan ya Aku ngeliatnya Dan Aku ngeliatnya di sini Orang yang kamu dealkan Juga Lagi bingung nih Ya Tentang masa depannya Dia sendiri Karena Perasaan dia juga Masih menggantung Ke kamu Sedangkan Orang yang dia jalani Juga Depresi Ya Karena Kamu masih berharap Ini bukan Bukan feminim ya Orang yang Sudah Meninggalkan kamu ya Feminim ya Orang yang kamu dealkan ini Masih berharap Bisa kembali lagi Sama kamu Ya Masih berharap Dan Sorry Sorry Aku liat Dia bermimpi Orang ketiganya ini Bermimpi Feminim kembali lagi Kemah maskulin Perjalanan Percintaan Mereka Oke Ada suatu Kejelasan Yaitu karma Dibangkitkan oleh Alam semesta Dan Hubungan mereka Menjadi menakutkan Ya Menjadi menakutkan Menyeramkan Menyedihkan Ya Tidak nyaman Karena Karena Kejujuran Yang selama ini Menggantung Akan terungkap Kita liat The nine Of sword Terungkap Akan perselingkuhan Mereka Depresi Atas Perselingkuhan Mereka Yang mereka Jalani Berdasarkan Materi Bukan Perasaan Diteruskan 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 Rasanya Percuma Tapi mereka Membutuhkan Jadi Yang Tidak nyaman Hubungan mereka Sebenarnya Tidak nyaman Walaupun bersama Tapi karena Butuh Keuangan Kestabilannya Perjalanan Percintaan Mereka Oke Sebagian Dari mereka ini Sudah ada yang Satu rumah Ya Sudah ada yang Berumah tangga Atau Kumpul kebok Juga bisa Ya Dan Journey 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 Ini Jauh Karena Selalu Ada Dua Pilihan Selalu Ada Rencana Cadangan Sedangkan Orang Yang Kamu Dilkan Masih Berhasrat Sama Kamu Sedangkan Walaupun Dia Dengan Orang Yang Di Jalan Sekarang Ya Di Jalan Ini Tapi Dia Masih Memikirkan Tentang Kamu Berharap Bisa Kembali Lagi Sama Kamu Berharap Bisa Membangun Lagi Masa Depan Dengan Kamu Bahkan Berharap Bisa Mempunyai Anak Dari Kamu Aku Berharap Mempunyai Anak Dari Kamu Ya Sun Tria Pentacles Sebenarnya Dia berharap Gini Loh Hingga Melengkapi Kehidupan Yaitu Memiliki Anak Dari Kamu Memiliki Energi Positif Dari Kamu Tapi Dia tetap Bisa Bersama Dengan Orang Ketiganya Ya Makanya Disini Dia Bingung Sekarang Masa Depannya Dengan Orang Ketiganya Ini Bingung Gak Ada Kejelasan Gak Ada Kepastian Karena Kamu Disini Sudah Tahu Permainan Dia Kamu Meninggalkan Permainannya Dia Dengan Orang Ketiganya Makanya Kamu Bebas Kamu Sukses Ya Disini Aku Lih Selalu Bimbang Selalu Galau Selalu Mempunyai Dua Pilihan Ya Seorang Pasangan Dan Disini Ada Yang Kembali Juga Karena Materi Karena Materi Kita Lihat It's All Mereka Mereka Takut Takut Tentang Ketulusan Cinta Karena Mereka Diawali Dengan Pengkhianatan Jadi Takut Ketulusan Cinta Itu Tidak Akan Ada Dan Masa Depan Mereka Juga Menjadi Terancam Berantakan Karena Ya Dua-duanya Galau Bimbang Tentang Masa Depan Ya Dia Berencana Ingin Kembali Lagi Sama Kamu Ya Setelah Mengalami Kehancuran Dia Tidak Menerima Sehingga Dia Coba Untuk Kuat Memberanikan Diri Nanti Communication Dengan Kamu Ada Rencana Untuk Bisa Memberikan Rayuan Manisnya Lagi-lagi Sama Kamu Itu Ingin Memperbaiki Karma Memperbaiki Kestabilan Memperbaiki Hubungan ini Dengan Seadil-adilnya Tapi Ini Butuh Waktu Lama Tapi Hati-hati Tetap Dengan The King of Wands Ini Orang Yang Mudah Memberikan Janji Manisnya Dia Disini Perjalanan cintanya Mereka ini Penuh Dengan Drama Penuh Dengan Ketakutan Penuh Dengan Kegelisahan Atas Isunya Mereka Sendiri Ini Akan Terbongkar Mereka Nggak Nyenyak Tidurnya Juga Apa yang harus Kamu Lakukan Hadapi Energi Seperti Ini Ya Karena Dia ada Rencana Ke Kamu Juga Kembali Apa yang Harus Kamu Lakukan Ten Of Wands The King Of Swords Six Rencana Sesulit Apapun Kita tetapkan Berencana Kembali Ke Kamu Dengan Mengenang Memorinya Kalian Jangan Sampai Kamu Tergoda Dengan Mudah Apa yang Harus Kamu Lakukan Gantungin 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 Pertanyaannya Dia Dan Kamu Harus Bisa Fokuskan Tentang Karir Kamu Ini Harus Kamu Lakukan Dan Kalaupun Dia Mau Kembali Kamu Harus Meminta Ganti Ruginya Yang Lebih Besar Dalam Hal Materi Agar Kelak Ketika Kamu Disakiti Kembali Ketika Kamu Ditinggalkan Kembali Kamu Sudah Siap Dalam Hal Materi Jadi Kamu Tidak Mengemis Lagi Terhadap Dia Tidak Lagi Mengejar Dia Ini Yang Harus Kamu Lakukan Ini Kamu Pikirkan Sudah Kamu Pikirkan Memperbaiki Diri Lebih Baik Saat Ini Dan Kamu Coba Untuk Sukseskan Karir Kamu Lagi Dan Kalaupun Dia Datang Kamu Hanya Menerima Yaudah Oke Lo Balik Boleh Tapi Lo Harus Memberikan Gua Materi Sekian Sekian Ya Ini Buat Persiapan Kamu Ketika Dia Kambuh Lagi Agar Kamu Tidak Menjadi Orang Yang Rugi Seperti Dulu Setidaknya Dia Menyakiti Kamu Udah Nggak Sakit Banget Kamu Sudah Tahu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Memberikan Kesempatan Sekali Dua Kali Tiga Kali Sudah Selesai Ya Bagi Aku Ya Kalau Sekali Dua Kali Dia Masih Berjalan Ketiga Kalinya Sudah Selesai Karena Manusia Itu Kan Bisa Berubah Tapi Kalau Udah Sampai Kedua Kali Tiga Kali Dia Nggak Selesai Itu Data Biat Jadi Kamu Harus Lepaskan Dan Fokus Dalam Komitmen Kamu Sendiri Ya Kompetisikan Diri Kamu Fokuskan Tentang Pekerjaan Kamu Dan Kamu Raih Kesuksesan Yang Sangat Luar Biasa Ya Feminim So Aku Harap Ini Bisa Resonir Buat Kita Semua Jangan Lupa Dan Subscribe Like Comment And Share Enoski Piklan Channel Aku Lucky TratMS Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Kucing Aku Untuk Bantu Bantu Ya Dalam Merawat Mereka Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang